Hai Inspiration People, welcome back to Inspiration Young Adult. Senang sekali akhirnya kita dapat bertemu kembali ya walaupun masih secara virtual. Nah menurunnya angka COVID-19 di kota Semarang ini membuat adanya penyesuaian kembali di ibadah yang adult. Tapi teman-teman jangan khawatir, bagi teman-teman yang ingin mengikuti ibadah on-site, kalian bisa mendaftarkan diri di link pendaftaran gereja untuk mengikuti ibadah gajah mada pagi maupun sore. Nah selain itu welcome bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah atau mengenal Aigen. Jika teman-teman tertarik untuk tertanam dan bertumbuh bersama Aigen, kalian bisa mendaftarkan diri teman-teman dengan cara ketik baru, spasi nama, spasi tempat tanggal lahir, kirim ke nomor 0858-6694-9372. Sebagai teman di mana kita bertumbuh dan bertanam, Aigen juga memiliki velas dan mate. Velas adalah pemuritan secara berkelompok dan mate adalah pemuritan secara personal atau one by one. Dari kedua hal ini kita akan sama-sama sharing tentang kehidupan kita, saling menguatkan dan juga mendoakan satu dengan yang lain. Nah untuk hal yang baik ini, masa teman-teman gak mau ikutan join? Nah buat teman-teman yang belum bergabung, kalian bisa join di velas atau mate ini dengan cara melalui website gereja di gbtkosmg.org atau dengan aplikasi gereja di MyGBTKO yang dapat didownload melalui App Store maupun Play Store. Dan untuk persembahan gereja, teman-teman dapat memberikannya melalui rekening BCA, OVO dan juga Gopay. Sesekian dulu pengumuman untuk minggu ini. Stay healthy, God bless! Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kalau kami masih ada Tuhan. Tangan percaya semua karena anugerahmu Tuhan, semua karena kasihmu dalam hidup kami Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta sore hari ini layakkan kami Tuhan untuk datang menyembah Engkau, memuji Engkau, menujikan Engkau, Yesus Raja di atas segala Raja. Penguasa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Haleluya Terima kasih Tuhan Kami rindukan hadimu di hidup kami Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Kami rindukan Suka cita dari Tuhan Terima kasih Tuhan Hadirlah di sini Tuhan Hadirlah di sini Tuhan Kami percaya kuasamu Nyata dalam hidup kami Tuhan Kuasamu bekerja Saat kami berdukanku Mujisanmu terjadi Dalam hidup kami Tuhan Haleluya 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 Suka cita ku Kekuatanku Saat ku menyembahmu Pengharapanku Ku nolongku Ku nolongku Hanyalah Kau Bapakku Ku rindu Kuasamu Ku nolongku Nyata di hidupku Ku 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 Suka cita ku, kekuatan ku, sangat menyembahmu Mengharapanku, penolongku, hanya kau Bapak ku Ku rindu kuasamu, nyata di hidupku Tiada yang mustahil bagimu Tiada yang suka dihadapamu, Yesus Tiada yang tak mungkin bagimu Sebab itu ku percaya padamu Tiada yang mustahil bagimu Tiada yang suka dihadapamu, Yesus Tiada yang tak mungkin bagimu Sebab itu ku percaya padamu Suka cita kami Tuhan Suka cita ku Kekuatan ku, sangat menyembahmu Pengharapanku, penolongku Hanyalah kau Bapak ku Ku rindu kuasamu, nyata di hidupku Tiada yang mustahil bagimu Tiada yang mustahil bagimu Tiada yang suka dihadapamu, Yesus Tiada yang tak mungkin bagimu Tiada yang tak mungkin bagimu Sebab itu ku percaya padamu Tiada yang mustahil Tiada yang mustahil bagimu Tiada yang mustahil bagimu Tiada yang mustahil Tiada yang mustahil bagimu Dan sebab itu ku percaya padamu Tak mungkin bagimu Tiada yang mustahil bagimu Tidak ada yang suka dihadapamu Yesus Tidak ada yang tak mungkin bagimu Sebab itu ku percaya padamu Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil bagimu Tidak ada yang suka dihadapamu Yesus Tidak ada yang tak mungkin bagimu Sebab itu ku percaya padamu Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil bagimu Tidak ada yang suka dihadapamu Yesus Tidak ada yang tak mungkin bagimu Sebab itu ku percaya padamu Tidak ada yang suka dihadapamu Yesus Tidak ada yang mustahil bagimu Tidak ada yang mustahil bagimu Tidak ada yang suka dihadapamu Yesus 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 Terjadi di hidup kami Tuhan Haleluya 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 Mengalirlah kuasamu di hidup kami Tidak ada yang mustahil Tuhan Bagi orang pecah Haleluya Tidak ada yang mustahil bagimu Tidak ada yang sukar di hadapanmu Yesus Tidak ada yang tak mungkin bagimu Sebab itu ku percaya padamu Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil bagimu Tidak ada yang sukar di hadapanmu Yesus Tidak ada yang tak mungkin bagimu Tidak ada yang sukar di hadapanmu Yesus Tidak ada yang tak mungkin bagimu Tidak ada yang sukar di hadapanmu Yesus Tidak ada yang tak mungkin bagimu Tidak ada yang sukar di hadapanmu Yesus Tidak ada yang Tidak ada yang Sebab itu ku percaya padamu Sebab itu ku percaya padamu Sebab itu ku percaya padamu Kami percaya padamu Kami percaya padamu Kami percaya padamu Kuasamu bekerja di hidup kami Salam sejahtera untuk kita semua Saya sangat bersyukur Hari ini boleh berjumpa Dengan teman-teman sekalian Berapa banyak dari kita yang diberkati Oleh Tuhan melalui ibadah hari ini Boleh kita lambaikan tangan kita Ya pertama-tama saya mau ucapkan Terima kasih kepada Pastor Yogi Dan seluruh leadership di GBTKO Serta agen yang adult Yang memberikan kepada saya kepercayaan Untuk dapat memberitakan firman Tuhan hari ini Tidak lupa saya juga mau ucapkan Terima kasih buat semua volunteer Yang sudah berjeri lelah Terlibat dalam ibadah hari ini Saya percaya Tuhan pasti membalas Setiap jeri lelah kita Nah sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya Hari ini saya akan menyampaikan Sebuah tema Tentang wisdom at work Saya berdoa dan berharap Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini Boleh menjadi berkat buat kita semua Dan boleh memperlengkapi kita semua Baik yang sudah bekerja Ataupun yang sedang mempersiapkan diri Untuk bekerja Dan saya percaya Ketika firman Tuhan disampaikan Dan ketika kita Sungguh-sungguh mau mendengarkan Apa yang menjadi isi hati Tuhan Hati kita akan diubahkan Dan kita pasti akan semakin diberkati Nah sebelum saya mulai yuk Saya mau ajak kita sama-sama Untuk kita berdoa terlebih dahulu Mari kita sama-sama berdoa Bapak kami bersyukur Untuk anugerah Tuhan pada hari ini Kami boleh berkumpul bersama-sama Kami boleh memuliakan nama Tuhan Dan sesaat lagi Tuhan Kami ingin mendengarkan Apa yang menjadi isi hati Tuhan Kami berdoa Tuhan Kiranya Apa yang disampaikan oleh hambamu ini Tuhan Boleh tertanam dalam hati kami Setiap firman yang ditaburkan Itu boleh bertumbuh Boleh berakar dan menghasilkan Buah-buah kebenaran dalam hidup kami Roh Kudus tolong setiap daripada kami Berikan kepada kami Telinga seorang murid Dan hati seorang hamba Tuhan Yang mau dengar-dengaran Yang mau taat dalam melakukan Setiap kebenaran firmanmu Terima kasih Tuhan Kami buka hati kami Untuk menyambut firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Baik saya akan mulai Firman Tuhan hari ini Dengan sebuah survei yang pernah saya baca Sebuah survei yang pernah dilakukan oleh JobsDB Tentang tingkat kebahagiaan pekerja yang ada di Indonesia Saya temukan dari hasil survei tersebut JobsDB menemukan bahwa ada 73 persen responden yang tidak bahagia Dengan pekerjaan mereka Dan dari hasil survei ini juga ditemukan bahwa ada 80 persen responden yang ingin pindah kerja Dalam waktu 12 bulan ke depan Tentu saja dari hasil survei ini kita bisa lihat Hasil yang cukup mengejutkan Dan ditemukan begitu banyak alasan Kenapa para pekerja di Indonesia itu Tidak happy, tidak bahagia dengan pekerjaan mereka Mulai dari gaji atau remunerasi yang mereka terima Atau juga karena jenjang karir yang lambat Mereka juga tidak happy dengan proses pekerjaan mereka Sistem yang mereka lakukan di kantor Dan masih banyak lagi Dan sebagai akibatnya Hal ini sangat berdampak sekali terhadap produktivitas perusahaan Nah beranjak dari survei ini Apa kata firman Tuhan tentang bekerja? Nah sebagai anak-anak Tuhan Kita perlu ngerti bahwa Bekerja itu adalah idenya Tuhan Jadi sejak semula Tuhan memberikan perintah kepada Adam Untuk bekerja Kita lihat di dalam kejadian pasal yang kedua Ayat yang kelima belas Firman Tuhan berkata demikian Tuhan Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan sebuah perintah kepada Adam Untuk mengusahakan dan memelihara Dalam terjemahan easy to read version Bahasa Inggris Dikunakan kata to work and to take care Artinya kita bisa melihat dan kita bisa belajar Bahwa bekerja itu adalah kehendak Tuhan Bekerja itu adalah idenya Tuhan Akan tapi setelah Adam jatuh di dalam dosa Bekerja itu tidak lagi menjadi sesuatu hal yang mudah Kita lihat di dalam kejadian pasal yang ketiga Ayat yang ketujuh belas Dikatakan demikian Lalu firmannya kepada manusia itu Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu Jangan makan daripadanya Maka terkutuklah tanah karena engkau Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu Dari tanah seumur hidupmu Karena dosa yang dilakukan oleh Adam Alam mengutuk tanah Dan sebagai akibatnya Dengan susah payah dikatakan Manusia itu akan mencari rejeki mereka Jadi bekerja itu menjadi sesuatu yang sulit Bahkan stressful Sebagai contoh Saya beberapa kali ketemu sama teman saya Nah setiap kali mereka mau masuki hari Senin Banyak dari mereka yang suka mengeluh Yah besok udah Senin lagi Sudah mesti gawe lagi Sudah mesti ke kantor lagi Sudah mesti banting tulang lagi Mereka ga look forward Untuk hari Senin Karena mereka melihat bahwa hari Senin itu Sesuatu yang stressful Jadi kalau kita lihat dari ayat ini Karena dosa Bekerja itu menjadi sesuatu yang ga mudah Tapi saya perlu ingatkan kepada kita Bekerja itu bukan kutukan Bekerja itu tadi dikatakan bahwa Ini adalah idenya Tuhan Ini adalah desain yang Tuhan berikan kepada manusia Supaya apa? Supaya manusia mengelola Memelihara Mengusahakan setiap ciptaan Tuhan Tapi karena dosa Bekerja menjadi sesuatu yang ga mudah Tapi saya punya kabar gembira buat kita semua 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus datang dan melakukan Karya penebusan dosa Apa artinya untuk kita semua Yang sudah bekerja hari-hari ini Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia Rasul Paulus pernah menulis begini Dalam Galatia pasal yang ketiga Ayat 13 sampai 14 Rasul Paulus menulis surat ini dengan bunyi demikian Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat Dengan jalan menjadi kutuk Apa kita dibebaskan dari kutuk? Dia datang supaya kita mempunyai kehidupan Dia rela jadi kutuk supaya kita dimerdekakan dari kutuk Dia datang untuk memulihkan segala sesuatunya Termasuk memulihkan tujuan dari bekerja Itu sebabnya gak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan Kalau hari-hari ini kita masih dipercayakan pekerjaan Kita mau belajar melakukan yang terbaik Bekerja itulah adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita Tuhan mau kita menjadi steward, pengelola dan mengusahakan Bekerja dengan baik Hari-hari ini berapa banyak dari kita yang sudah dipercayakan sebuah pekerjaan Apapun bentuknya itu Baik itu pekerjaan sekuler atau pelayanan kita Saya rindu dan saya mau dorong kita semua Untuk kita terus bertanggung jawab dan melakukan pekerjaan kita dengan baik Nah hari ini saya akan bagikan beberapa hal tentang work ethic Atau etika bekerja yang Tuhan kehendaki Bagaimana seharusnya kita bersikap dan kita berperilaku pada waktu kita melakukan pekerjaan kita Nah saudara-saudara etika bekerja itu ada dua hal Yang pertama etika kerja itu berbicara tentang tindakan Yang kedua etika kerja itu berbicara tentang sikap kita Jadi bukan soal apa yang kita kerjakan Tapi tentang bagaimana kita melakukan pekerjaan kita itu Nah hari ini ada tiga work ethic yang saya ingin sampaikan kepada kita semua hari ini Semoga ini bisa mengingatkan kita kembali Dan mendorong kita untuk membangun etika kerja yang Tuhan kehendaki Nah yang pertama Bagaimana etika kita kerja? Yang pertama Etika bekerja yang pertama adalah Bekerja seperti untuk Tuhan Bekerja seperti untuk Tuhan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose Dia pernah menulis begini Kolose 3 ayat 22-24 Hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hati Hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Kamu tahu bahwa Tuhanlah Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya Apapun yang kita perbuat Lakukan itu dengan segenap hati kita Seperti untuk Tuhan Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Ayat 23 dan 24 Ini sangat menarik sehari Dan saya sangat diberkati oleh terjemahan bahasa Indonesia masa kini Dikatakan demikian Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu Hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati Bukan setengah-setengah, sepenuh hati Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia Ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan Apa yang sediakan Tuhan untuk umatnya Itulah yang akan diberikan kepadamu Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani Oleh kalian adalah Kristus sendiri Jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan hari-hari ini Apakah kita ini seorang karyawan, bisnis owner, profesional, pemimpin perusahaan Atau apapun itu Kita perlu ingat bahwa setiap pekerjaan kita itu punya nilai Kenapa? Karena ketika kita sedang bekerja Kita sedang melayani Tuhan Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh dengan pekerjaan Yang sudah Tuhan percayakan Lakukan itu dengan segenap hati Kita seperti untuk Tuhan Jangan asal-asalan Meskipun kalau kita ini dipercayakan suatu hal yang kecil Misalnya Mungkin hal yang kecil itu gak terlalu berarti Tapi kita harus belajar untuk melakukan itu dengan sungguh-sungguh Seperti untuk Tuhan Kita harus terus melakukan dengan baik, dengan excellent Seperti untuk Tuhan Karena kita sedang melayani Tuhan Allah yang hidup Saya pernah membaca sebuah tulisannya Billy Graham Dia pernah menulis begini Work like God is your boss Bekerjalah seolah-olah Tuhan adalah boss kita Kalau kita dipercayakan pekerjaan hari-hari ini Lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan Kalau Tuhan itu adalah pemimpin kita Gimana sikap kita Waktu kita melakukan pekerjaan kita Apakah kita masih suka ngedumel Suka ngomel, suka komplain Tapi apakah kita juga semakin antusias Melakukan setiap pekerjaan kita Buang segala persunggutan Buang segala ngedumel atau ngomel-ngomel Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita Waktu kita bekerja Lakukan pekerjaan kita dengan baik Supaya apa yang kita lakukan itu Mempermuliakan Tuhan Gak jadi batu sandungan buat orang lain Lakukan semuanya dengan baik Jaga integritas kita pada waktu kita bekerja Saya ada sebuah kesaksian Mungkin sekitar 17 tahun yang lalu Ada seorang hamba Tuhan Memperkenalkan saya kepada Seorang pengusaha yang sangat sukses Beliau bergerak di bidang tekstil Dan produk-produk yang dia buat itu Banyak dijual di department store Di seluruh Indonesia Nah selain dia seorang pengusaha yang sukses Ternyata dia juga seorang pekotba Yang sering melayani di berbagai macam gereja Saya sendiri pernah mendengarkan bagaimana beliau berkotba Dan saya sangat diberkati Nah waktu itu saya cukup terinspirasi sama kehidupan dia Seorang pengusaha yang sukses Dan dipakai Tuhan secara luar biasa Nah beberapa tahun kemudian Saya ketemu kembali dengan hamba Tuhan Yang memperkenalkan saya dengan pengusaha ini Nah kemudian saya tanya sama teman saya hamba Tuhan itu Gimana kabarnya bapak ini gitu Kemudian teman saya hamba Tuhan ini Dia berkata gini Loh kamu masih belum tahu Sekarang bapak ini lagi dikejar-kejar orang Saya tanya lu emangnya kenapa Ternyata dia tidak membayar hutang-hutang yang dia miliki Dia bawa kabur sejumlah uang Dan dia melarikan diri Waktu dengar ini miris banget gitu ya Saya cukup kaget waktu dengar ini Seorang yang begitu sukses melayani Tuhan Begitu luar biasa Tetapi malah melakukan perbuatan seperti ini Dan perilaku seperti ini itu gak memuliakan Tuhan Jadi saya mau dorong kita semua Kalau hari-hari ini kita sudah dipercayakan dengan pekerjaan Muliakan Tuhan dengan pekerjaan kita Jangan asal-asalan Bangun etika kerja yang baik Bekerja seperti untuk Tuhan Lakukan dengan segenap hati kita Jangan setengah hati Lakukan dengan antusias Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran ini Kita pasti gak mungkin asal-asalan dalam bekerja Karena motivasi kita untuk bekerja Itu bukan semata-mata hanya karena upah atau gaji Atau remunerasi yang kita terima Karena motivasi kita yang didorong adalah untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan Tapi kalau motivasi kita dalam bekerja hanya karena upah Semuanya itu bisa pudar Semua itu bisa pudar Kalau yang mendorong kita dalam bekerja Memotivasi kita dalam bekerja Adalah karena kita mau menyenangkan Tuhan Memuliakan Tuhan, melayani Tuhan Itu akan mendorong kita untuk terus semangat dalam bekerja Amin semuanya, sampai disini bisa mengerti yang saya maksudkan ya Jadi yang pertama kita perlu bekerja Seperti untuk Tuhan Nah lanjut ke work ethic yang kedua Bagaimana etika bekerja yang kedua yang Tuhan kehendaki Yang kedua Kita perlu bekerja dengan iman Apa yang dimaksud bekerja dengan iman? Bekerja dengan iman itu kita belajar Bekerja dengan menaruh harap hanya kepada Tuhan Bekerja dengan iman itu artinya Kita melibatkan Tuhan secara aktif dalam pekerjaan kita Bekerja dengan iman itu artinya apa? Kita berkolaborasi bersama dengan Tuhan Untuk melakukan setiap pekerjaan kita Tapi bukan berarti terus kita mengabaikan skill Kita mengabaikan kompetensi Bukan berarti kita abaikan itu semua Kalau kita mau jadi orang yang maju Kita harus terus belajar Jangan pernah berhenti belajar Kita juga harus memperhatikan skill dan kompetensi kita Kita harus terus asa Tapi itu semuanya gak cukup Kita perlu belajar bekerja dengan iman Saya mau kasih kesaksian hidup saya sendiri Saya memulai merintis usaha Itu pada waktu saya kurang lebih berumur 21 tahun Saya bersama dengan istri Kami bersama-sama merintis usaha yang saat ini kami jalani bersama Saya ingat sekali Lima tahun pertama kita Mulai bekerja membangun usaha Itu dipenuhi dengan air mata Karena apa? Kita gak punya banyak pengalaman dalam Mengelola bisnis Kita gak punya cukup knowledge Dan begitu banyak kesalahan-kesalahan di awal-awal tahun pertama kita berbisnis Kita juga sempat mengalami krisis keuangan Dan ada satu momen dimana untuk beli susu anak saya aja saya gak sanggup Gak mampu Tapi saya ingin sampaikan kepada kita semua Di masa-masa itu saya melihat bagaimana Tuhan itu berkarya dalam hidup saya dan keluarga Tuhan gak pernah tinggalkan kami Dan begitu banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada hidup kami Dan satu kali waktu Saya mengalami begitu banyak mujizat tapi saya ingin bagikan satu hal saja kepada kita semua hari ini Satu kali waktu saya berkesempatan untuk mengerjakan sebuah proyek di Kalimantan Pada waktu saya hitung nilai proyek ini Saya sadar bahwa saya gak punya cukup kemampuan Atau kemampuan finansial saya itu gak cukup Kemudian saya berdoa sama Tuhan Saya bilang Tuhan kalau memang Tuhan kehendaki untuk saya bisa mendapatkan proyek ini Saya percaya Tuhan juga akan menyediakan Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki saya untuk mendapatkan proyek ini Tuhan berikan kepada saya hati yang besar Untuk bisa menerima semuanya ini Nah itu yang jadi doa saya Singkat cerita saya terus melakukan apa yang jadi bagian saya Dan puji Tuhan proyek itu akhirnya saya dapatkan Akan tetapi saya gak punya cukup modal seperti tadi saya sampaikan Saya gak punya cukup finansial untuk membeli ekipmen-ekipmen yang saya perlukan Saya ingat waktu itu saya harus beli beberapa ekipmen dari sebuah vendor yang ada di Jepang Nah ini kali pertama saya bekerja sama dengan perusahaan Jepang ini Nah pada umumnya biasanya kalau kita mau beli sesuatu dari luar negeri Kita mau bertransaksi dengan mereka Apa yang mereka lakukan apa yang mereka minta itu biasanya pembayaran di awal Dan itu adalah syarat dan ketentuan yang umum biasanya yang mereka berikan Dan itu juga mereka berikan di surat penawaran mereka Dan saya tahu pada waktu itu saya gak punya cukup modal untuk membeli ekipmen itu Tapi saya ingat dengan doa saya Kalau Tuhan mendaki saya dapatkan proyek ini maka Tuhan akan menyediakan Tapi jujur waktu itu saya gak tahu bagaimana saya bisa memperoleh modal yang cukup Saya hitung saya memerlukan modal kurang lebih beberapa miliar pada waktu itu Nah waktu itu saya sempat galau Tuhan saya sudah dapat proyek ini tapi uang saya gak cukup Nah di tengah-tengah kegalauan saya, saya kemudian berpikir yaudahlah saya coba kirim email ke perusahaan ini Saya coba nego sama mereka, boleh gak saya kasih down payment dulu Kemudian sisanya saya akan bayar setelah barangnya jadi Saya pikir dengan demikian saya akan punya waktu untuk bisa mengumpulkan modal saya Akhirnya saya tulis email saya dan saya kirim ke mereka Beberapa hari kemudian mereka menjawab email saya Dan isi email itu membuat saya sangat-sangat terharu Mereka berkata begini, sudah Intinya begini, sudah gak usah pakai down payment Nanti kamu bayar setelah proyeknya selesai Kalau sudah selesai semua customer kamu sudah selesai happy baru kamu bayar Waktu saya baca email ini saya begitu terharu sama apa yang sudah Tuhan kerjakan Coba kita bayangin, saya mau ajak kita semua bayangkan Saya gak pernah bekerja sama sama perusahaan ini Dan ini kali pertama saya mau bekerja sama dengan perusahaan Jepang ini Dan saya gak pernah ketemu sama pemimpin perusahaan ini Bahkan saya gak pernah ngomong secara langsung lewat telepon Semua komunikasi hanya via email Tapi mereka mau dukung saya menyediakan semua equipment yang saya perlukan Gaya gak perlu bayar dulu Dan bahkan mereka berkata bahwa nanti aja kalau sudah selesai semua baru kamu bayar Artinya apa, technically saya mengerjakan proyek ini tanpa pakai modal Hukum ekonomi Tuhan itu beda sama hukum ekonomi dunia Saya berusaha berpikir cari solusi Tapi Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan menyediakan solusi yang terbaik Jadi hari ini saya mau dorong kita, saya mau encourage kita semua Kalau kita sudah dipercayakan sebuah pekerjaan hari ini Kita perlu belajar bekerja dengan iman Tetap tekun di setiap proses yang Tuhan izinkan Orang yang menaruh harap sama Tuhan itu gak pernah dikecewakan Libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita Bekerja dengan iman Nah kemudian yang ketiga, yang terakhir Etika bekerja yang ketiga adalah bekerja dengan rajin Ephesus 4 ayat 28 berkata demikian Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan Saudara-saudara kota Ephesus Waktu itu adalah kota perdagangan yang sangat-sangat makmur Tapi rupanya di tengah-tengah kemakmuran kota itu Masih banyak orang-orang di sana yang hidupnya dengan mencuri Dan Rasul Paulus ingetin kepada jemaat di Ephesus Dan dia kasih teguran yang sangat tegas sekali Yang mencuri jangan mencuri lagi Tidaklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri Artinya Paulus mengatakan you have to work and you earn Itu yang Paulus ingin sampaikan Bekerja dan mendapatkan upah dari hasil pekerjaan itu Dan ini yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Ephesus Juga kepada kita semua hari ini Bekerja dengan rajin Dan lakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kita sendiri Tapi kalau kita pelajari hidup Paulus Paulus itu gak cuma kasih nasihat Dia sendiri pun sudah kasih teladan Bagaimana dia juga bekerja keras Dengan menjual tenda bersama dengan Priscila dan Aquila Dan nasihat seperti ini tidak hanya Paulus berikan kepada jemaat di Ephesus Tapi kalau kita perhatikan kepada suratnya Paulus yang lain Paulus juga pernah ingetin kepada jemaat di Thessalonica Dalam 2 Thessalonica 3 ayat 10-11 Sebab juga waktu kami berada di antara kamu Kami memberi peringatan ini kepada kamu Jika seorang tidak mau bekerja Jangan ia makan Kami katakan ini karena kami dengar bahwa Ada orang yang tidak tertib dan tidak bekerja Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna Paulus ini sangat tegas sekali ya Orang yang gak mau kerja jangan makan Paulus lihat banyak orang yang hidupnya gak tertib Gak mau bekerja Tapi sibuk melakukan hal-hal yang gak berguna Nah orang-orang seperti ini akan jadi sandungan buat orang lain Jangan sampai orang berkata oh ternyata orang Kristen itu males-males semua ya Kerjaannya main melulu Nah intinya saudara Tuhan ini gak mau kita itu jadi pribadi yang malas Nah seperti yang tadi Paulus katakan Jangan kita hanya sibuk melakukan hal-hal yang gak berguna Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang aktif Dalam menggunakan setiap potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita Dengan berusaha dan bekerja dengan rajin Jadi kita perlu dengan aktif melakukan bekerja dengan rajin Nah sekali lagi bekerja dengan rajin ini adalah kehendak Tuhan Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes Tuhan pernah berkata begini juga Tetapi ia berkata kepada mereka Bapakku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Kalau Bapak di sorga sampai sekarang masih bekerja Masa kita yang ada di bumi ini mau males-malesan Nah coba kita kasih tahu teman kita di sebelah kiri atau sebelah kanan kita Kita katakan ayo jangan males tetap jadi rajin yang dalam bekerja Nah ada sebuah kesaksian Saya melihat sendiri bagaimana Tuhan memberkati tangan orang yang rajin Itu kesempatan selalu tersedia bagi orang-orang yang rajin Nah ada sebuah kesaksian yang saya sampaikan Beberapa waktu yang lalu seorang teman komsel saya sharing dengan saya Kebetulan teman saya ini bekerja sebagai seorang manajer HRD Sebuah perusahaan konstruksi yang cukup besar di Jakarta Nah teman saya ini sudah bekerja cukup lama sebagai manajer HRD di sana Nah kemudian belum lama ini tiba-tiba bosnya panggil dia Tiba-tiba bosnya itu menawarkan dia sebuah pekerjaan Jabatan yang dia gak pernah pikirkan sebelumnya Bosnya ini menawarkan dia untuk memimpin holding perusahaan Jadi di mother company perusahaan itu ada bawahnya itu banyak perusahaan-perusahaan Anak perusahaan gitu ya Nah teman saya ini sekarang bekerja di salah satu anak perusahaan Nah kemudian bosnya panggil dia untuk dia bekerja di holding Dan membawai anak-anak perusahaan tersebut Bosnya berkata begini Sejak kamu kerja sebagai HRD saya melihat begitu banyak kebocoran-kebocoran keuangan yang diatasi Yang diminimis Dan bosnya menawarkan pekerjaan ini Nah singkat cerita teman saya akhirnya menyetujui pekerjaan ini Tapi apa yang terjadi Begitu banyak employee disana yang ternyata gak happy, gak suka dengan promosinya teman saya ini Dan dalam sebuah meeting Dia kemudian dipanggil bersama dengan orang-orang disana Jajaran direksi Dan banyak orang yang berani menyampaikan tidak setuju Kalau teman saya ini diangkat Salah satu orang yang gak setuju itu bilang begini Dia berkata bahwa teman saya ini orangnya males Kalau kerja sukanya datangnya terlambat Nah pada waktu orang yang gak happy ini berkata demikian Kemudian pemimpin perusahaan itu berkata begini Setiap pagi sebelum jam 8 Saya akan buka CCTV kantor Dan setiap hari sebelum jam 8 Saya selalu melihat teman saya ini Dia sampai lebih awal Kemudian dia ambil dia punya disinfektan Dia semprotin mejanya, kursinya, dia lap Kemudian dia duduk Dan sebelum dia melakukan segala sesuatunya Dia berdoa dulu Setelah dia berdoa dia baru keluarin laptopnya Kemudian pemimpin perusahaan ini berkata kepada orang yang berkata dia males Dia bilang gini Kalau kamu mau cari kesalahan Teman saya ini Bahwa dia suka terlambat Itu adalah berita bohong Karena saya tahu apa yang dia lakukan setiap hari Nah singkat cerita Dia dapatkan promosi yang dia tidak pernah bayangkan Amsal 12 ayat 24 berkata Tangan orang rajin Memegang kekuasaan Tetapi kemalasan Mengakibatkan kerja paksa Dari kesaksian ini saya ingin ingatkan kita semua bahwa Promosi itu dekat banget sama orang yang rajin Jadi worker yang diligent Promosi itu dekat banget sama orang yang rajin Berkat Tuhan itu menyertai orang-orang yang rajin Ya oleh sebab itu Saudara-saudara semuanya Hari ini saya ingatkan kita semua Ayo kita bangun etika kerja yang baik Bekerja dengan etika yang baik Itu adalah wujud penghormatan kita kepada Tuhan Kalau kita bekerja dengan baik Etika kita kerja baik Kita itu menghormati Tuhan Kita memuliakan Tuhan Sekali lagi Bekerja itu adalah kehendak Tuhan Bekerja itu adalah anugerah Tuhan Dalam hidup kita Miliki work ethic yang baik Dimanapun Tuhan tempatkan kita hari-hari ini Bangun etika kerja yang baik Sehingga melalui hidup kita Nama Tuhan dipermuliakan Melalui hidup kita Boleh jadi inspirasi bagi banyak orang Amin Mari sama-sama kita berdoa Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan Yang boleh kami dengar pada hari ini Roh kudus Kau mampukan kami untuk kami boleh terus membangun Etika kerja yang baik Sesuai yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami Terima kasih Tuhan untuk nasehat firman Tuhan Yang Tuhan berikan bagi kami Terima kasih Tuhan nasehat Dimana Tuhan sudah ingatkan kami Bahwa pekerja itu adalah ide ala sendiri Itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami Biar melalui pekerjaan kami Nama Tuhan boleh semakin dipuji Dimuliakan dan diagungkan Biar melalui pekerjaan kami Tuhan jiwa-jiwa boleh dimenangkan Bagi kemuliaan nama Tuhan Berkati anak-anakmu Berkati setiap daripada mereka yang Sudah bekerja Ataupun yang sedang mencari pekerjaan Tuhan yang memberkati jerilah mereka Terima kasih Bapak Kami bersyukur Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua